Selamat pagi Nah anak-anak di materi sebelumnya kita telah belajar tangga nada F mayor dan lagu-lagu dengan nada dasar Do sama dengan F Nah kalau di F mayor itu ada lambang 1 mol Yang terkena mol itu nada keempat dari F mayor yaitu F, G, A, B Nah B nya ini kena mol jadi best Oke? Nah sekarang kita akan belajar tangga nada base mayor Yang tadinya nada keempat di F mayor sekarang berdiri sendiri jadi nada ke satu Nah kalau di tangga nada F mayor ada satu nada yang terkena mol yaitu B Sekarang di tangga nada base mayor ada dua nih Ambil empat lagi dari B Ya nada keempat Base, C, D, E Ya? Sekarang jadi S Nah kalau di tangga nada dengan tanda mol Kalau huruf mati ya seperti B, D, G itu dibacanya ditambahkan huruf E dan S Ya? Misalnya B jadi best Misalnya D jadi des Kalau G jadi guess Ya? Nah kalau di huruf hidup Seperti misalnya E dan A Tinggal tambahin huruf S Ya? Jadi S Dan jadi as Nah Oke? Jadi huruf tantangan nada base mayor itu Ada base Nada pertamanya Nada keduanya C Nada ketiganya D Nada keempatnya S Ya? Nada kelimanya itu F Nada keenamnya itu G Nada ketujuhnya itu A Nah nada kesatunya lagi Atau nada keelapannya itu Base yang tinggi ya Base oktavnya Nah Kita sudah pernah belajar tangga nada D mayor Ya? Ada persamaan-persamaan dikit nih Antara tangga nada D mayor Dan tangga nada B mayor Ya? Kalau tangga nada D mayor Nah kalau kita hitung dari tangga nada C mayor Berarti dinaikin 1 ya Nah kalau kalian lihat partitur notasi angka Tangan nada D mayor Ya misalnya angka 1 di D mayor Berarti kamu pencet angka 2 Di tangga di pianika kalian ya Kalau kalian lihat angka 3 di D mayor Berarti kalian pencet angka Dan kalian pencet di pianika kalian itu 4 hitam Ya? 4 hitam ya Di antara 4 dan 5 itu ada tusi hitam Ya? Kalau kalian lihat angka 6 di D mayor Berarti di pianika kalian pencet angka 7 Ya? Jadi D mayor itu dari C mayornya Dinaikin 1 ya Ya? Kalau di pianika Nah kalau di base mayor Diturunin Diturunin 1 Misalnya di base mayor itu Angka 6 berarti kalian bunyiin angka 5 Di pianika ya Jadi urutannya seperti ini Bass itu ya 7 Di tangga nada bass mayor Berarti kalian pencet itu 7 hitam Ya? 1 itu di base mayor Berarti kalian pencet itu 7 hitam Di pianika Nah kalau 2 di base mayor itu Berarti C Berarti kalian bunyikan di pianika itu Angka 1 Ya? Kalau 3 di base mayor Itu D Berarti kalian pencet angka 2 di pianika kalian Ya? Kalau 4 di base mayor Itu S Ya? Berarti kalian bunyikan 3 yang hitam Di pianika kalian ya Jadi di antara 2 dan 3 Itu ada tus hitam Nah Kalau 5 di base mayor Berarti itu nada F Kalian pencet angka 4 di pianika Kalau 6 di G mayor Ya? Itu nada G Berarti kalian pencet angka 5 di pianika Ya? Kalau 7 di base mayor Itu berarti Nada A Nah berarti kalian pencet di pianika itu Angka 6 Ya? Nah kalau 1 itu 1 tinggi Berarti 7 hitam Yang biasa di pianika Ya? Nah kita akan belajar lagu-lagu Dengan nada dasar Do sama dengan bass Oke? Lagu apa aja itu? Yuk kita simak Nah anak-anak Ini lagu pertama Yang akan bapak mainkan Lagu dengan nada dasar Do sama dengan bass Tanda birama 4 per 4 Dengan tempo moderato Kalian simak baik-baik ya Altyazı M.K. Terima kasih telah menonton 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 Daaah Terima kasih telah menonton